Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Setelah ruang ternak Dimanapun anda berada Pada kesempatan pagi hari ini Eh pagi sore hari ini Kita mau cari rumput ya Sebenarnya sudah dari tadi tapi lupa ternyata Buat video Ini teman-teman hasil merumput Tadi Untuk kambing dumba ya Lumayan lah Ini masih sedikit Ini termasuk sedikit Ini masih banyak juga ya Kalau teman-teman Pakai Pakai fermentasi Atau silase Atau yang lainnya Atau konsentrat ya Sudah enak ya Gak usah Nyari rumput ya Kalau ini Di uang ternak masih Konvensional Masih cara lama Jadi masih Full rumput Untuk Domba-domba petina Untuk breeding Teman-teman Pada kesempatan sore hari ini Saya mau kasih tips Bagaimana cara Ngarit Buat pemula ya Terus Apa Biar ngarit itu enak Mau bagaimanapun Itu ya Sabitnya Atau aritnya Mari kita lihat Ini ada Partner Saya Namanya Mister Bejau Jadi begini teman-teman Wah ini bisa sampai kelihatan Tanahnya Ini Sabitnya Atau aritnya Itu kecil sekali Tapi teman-teman Bisa lihat Hasil cari rumputnya Nah Bisa apa Tapis Bahasa Jawa Bahasa Bahasa Indonesia Itu Ya mungkin Gundul ya Bisa sampai Bersih Seperti mesin Potong Karena ini orangnya Juga tangannya Tangannya udah ahli Kalau untuk rumputnya Bebas teman-teman Maton pedot Yang penting Bawa pulang Angkut Bisa langsung Diberikan Atau mau dilayukan dulu Seperti ini Oh ya Jangan lupa Subscribe ya Teman-teman Kalau informasi ini Bermanfaat Like Sama subscribe Untuk Memajukan Kontennya Wong Ternak Jadi Sambil Teman-teman Amati Gerakan tangannya Juga ya Teman-teman Gerakan tangannya Waktu ngarit Kemudian Ini Salah satu Teknik Membersihkan Dari Daun-daun Yang nempel Oke Lihat Teman-teman Jadi seperti ini Cari Rumputnya Mau muda Mau tua Wah Mau ton pedat Nanti Dikasihkan Pasti Kambingnya Dumbanya Juga Mau Yang perlu diperhatikan Juga seperti ini Teman-teman Kadang Kadang Waktu ngarit Ada Ranting Dari Pohon Jatuh Itu Yang Kadang Bisa Merusak Sabit Atau Ngaritnya Teman-teman Seperti ini Kemudian Kalau Cara Ngayuhnya Teman-teman Bisa Lihat Jadi Yang Gerak Itu Tangan Tangannya Ini Jadi Tidak Semua Badan Tapi Cuman Tangannya Yang Tangan Itu Seperti Itu Ini Cuman Teori Tapi Kalau Praktiknya Langsung Nanti Beda-beda Yang Penting Hati-hati Tangan Jangan Sampai Kedepan Karena Kalau Belum Lihat Biasanya Bakal Kena Itu Ngaritnya Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Kena Sabitnya Teman-teman Bisa Langsung Apa ya Kan Biasanya Luka Teman-teman Keluar Darah Nah Itu Teman-teman Bisa Langsung Ambil Ini Teman-teman Ini Bok Pisang Ini Ini Teman-teman Papras Cerak Nah Itu Nanti Langsung Ditempelin Ke Yang Sakit Seperti Ini Yang Berdarah Ini Ini Salah Satu Yang Kemarin Kena Arit Langsung Tempelin Nanti Biasanya Langsung Bumpet Teman-teman Jadi Darahnya Enggak Keluar Atau Yang Seperti Ini Ini Kemarin Ini Juga Kena Teman-teman Langsung Saya Bumpet Pake Ini Jadi Cukup Mudah Ini Langsung Ditempelin Ke Yang Luka Yang Kena Sabit Atau Arit Kalau Enggak Ada Daun Pisang Daun Apalagi Godong Apa Godong Ah Itu Daun Werdusan Cari Contohnya Teman-teman Daun Werdusan Itu Bisa Buat Ditempel Tumbuk 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 Ini Tak Ini Daun Werdusan Ini Daun Ini Bisa Digunakan Tumbuk Halus Kemudian Nanti Teman-teman Tempel Di Lukanya Yang Kena Arit Sabe Tadi Yang Berdarah Tadi Teman-teman Tempel Itu Cepat Teman-teman Buat Ngobatin Tapi Kalau Saya Kemarin Waktu Kena Yang Tangan Kanan Ini Karena Ngasah Ngasah Pisaunya Itu Terlalu Semangat Kena Di Jempol Tangan Akhirnya Saya Pakai Itu Pelepah Pisang Karena Yang Mudah Mudah Dicari Disini Seperti Itu Teman-teman Tadi Tutorial Ngarit Teman-teman Udah Cek Teman-teman Udah Lihat Ini Di Kawasan Sleman Yogyakarta Nanti Teman-teman Juga Bisa Lihat Cara Cara Bongkoknya Juga Cara Tali Kalau Di tempat Kami Biasanya Tali Teman-teman Karena 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 Lebih Asik Lebih Enak Kita Bisa Bawanya Itu Banyak Teman-teman Gak Cuman Sedikit Nah Oke Teman-teman Jadi Ini Tadi Rumputnya Kita Udah Dapat Kita Kumpulin Terus Ini Mau Kita Bongkok Ini Kita Pakai Tali Tali Gak Pakai Karung Karena Karung Itu Dapatnya Gak Bisa Muat Banyak Ini Namanya Tali Teluh Atau Tali Tiga Ini Talinya Satu Dua Tiga Ada Talinya Tapi Talinya Jatuh Hilang Jadi Kita Pakai Pelepas Pisang Teman-teman Kita Manfaatkan Itu Bisa Buat Nali Kuat Juga Ini Seperti Ini Lumayan Teman-teman Banyak Ini Buat Kurang Lebih Ada 14 Ekor 14 Ekor Dumba Jadi Ini Kalau Yang Punya Partner Saya Ini Untuk Kurang Lebih Sekitar 9 9 Ekor Seperti Ini Campur Teman-teman Tadi Ini Ada Yang Rumput Dari Jagungan Yang Di Jagung Kebun Jagung Terus Ini Tadi Rumput Rumputan Yang Seperti Ini Tak Babat Tapi Yang Di Situ Tadi Kurang Lebih Seperti Itu Nanti Kita Lihat Teknik Nalinya Jadi Kalau Buat Teman-teman Yang Pengen Nyoba Mau Belajar Ngarit Kemudian Pengen Tali Tiga Biar Mbawanya Itu Enak Monggo Kalau Mau Datang Bisa Ke Ke Jogja Jadi Nanti Latihan Bareng Nanti Diajarin Sampai Bisa Boleh Ini Talinya Ini rumputnya Jadi Tadi Ditata Disusun Sedemikian Rupa Biar Tidak Jatuh Jadi Kalau Tali Tiga Teman-teman Itu Yang Ditali Yang Tengah Dulu Teman-teman Nanti Yang Samping Mengikuti Teman-teman Seperti Ini Ini Kemudian Yang Samping Ini Sudah Dikolong Teman-teman Nah Ini Dikolong Kita Buat Kolong Seperti Itu Tarik Seperti Itu Teman-teman Narik Narik Nya Pun Harus Kuat Ya Teman-teman Biar Rumputnya Nanti Tidak Jatuh Waktu Dinaik Ke Motor Masing-masing Nah Ini Teknik Nah Oke Satunya Juga Sama Masukin Talinya Seperti Ini Oke Kurang lebih Seperti Ini Hasilnya Teman-teman Sudah Kelihatan Ya Lumayan Besar Dan Panjang Oke Terima kasih Teman-teman Sudah Nonton Videonya Wong Ternak Jangan Lupa Like Dan Subscribe Nya Komen Kalau ada Yang mau Ditanyakan Boleh Nanti Bisa Langsung Komen Di Bawah Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Hangat Dari Sleman Yogyakarta Maturun Maturun Dari Sleman Dari Sleman